Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wargi Bandung kemudian lagi di Ngeriung ngobrol anak negeri untuk Bandung Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya bisa langsung scroll youtube channel Diskomunfo Kota Bandung Dan jangan lupa untuk di like, komen, subscribe dan di share sebanyak-banyaknya Seperti biasa di Ngeriung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung Nah saat ini saya sudah berada di Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong Dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber langsung saja kita sapa Halo Bapak Sampu Rasul Sampu Rasul Sehat Bapak? Alhamdulillah Alhamdulillah ya, baik Bapak Mangga disapa dulu wargi Bandungnya sekaligus memperkenalkan diri, silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasul Perkenalkan, nama saya Alimuddin Saya sekarang menjabat di Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong Kota Bandung Saya menjabat dari tahun 2020 sampai dengan sekarang Baik, Bapak terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk berbicara-bicara bareng kami Biascom Info Kota Bandung Dan pastinya akan berbagi informasi juga ya Pak ya Seputar yang diada di Kelurahan Burangrang Seperti itu Baik, Bapak sebelum masuk ke topik podcastnya Mohon bisa dijelaskan dulu profil dari Kelurahan Burangrang Silakan Oke, terima kasih Untuk Kelurahan Burangrang ini secara geografis Burangrang karena berada di tengah-tengah kota Bandung Tidak jauh dari keperbatasan ke menuju balai kota Luas wilayah Kelurahan Burangrang sekitar 51 hektare Terdiri dari 9 RW dan 65 RT Nah, dari perkembangan 9 RW itu 6 RW itu menengah ke bawah Dan 3 RW itu menengah ke atas Baik, kalau mayoritas nih Pak Mata pencariannya penduduk disini atau warga disini apa Pak? Untuk mayoritas sendiri kebanyakan Dengan kota pendataan 2023 ini Jumlah penduduk Kelurahan Burangrang Kurang lebih sekitar 9.350 Rata-rata disini pekerjaan itu Bekerja di birang pejasa atau pekerja aja Tidak ada kategori di bidang pertanian Karena disini tidak ada pertanian Betul, susah sekali Bapak karena memang di tengah kota Memang cukup padat juga ya penduduknya Dan untuk lokasi seperti ya persawahan atau petani itu memang tidak ada Baik, baik Terima kasih Bapak atas pemaparannya Dan ini ternyata menurut informasi Kelurahan Burangrang mempunyai aplikasi Mangperang Betul Bapak? Betul, betul Ini media informasi pelayanan dan pengaduan warga Burangrang Ini bisa diceritakan Bapak bagaimana awalnya dan ide dari siapa sih Pak untuk membuat aplikasi ini? Terima kasih Terkait si Mangperang ini merupakan suatu gagasan sebetulnya terjadi Tercetus itu karena dulu waktu tahun 2019-2020 kita kota Bandung mengalami masa Covid Yaitu pada waktu itu kita harus melakukan jaga jarak Betul, betul Itu berarti secara otomatis kita harus membuat suatu sistem Yaitu sistem supaya pelayanan ini tetap berjalan dan masyarakat tidak langsung kontra bertatap muka Maka kami dengan yang ada di segenap yang ada di Kelurahan Burangrang Baik Sekur maupun Barakasi dan setelahnya kita musyawarah Gimana nih baiknya? Karena dengan situasi kita tidak memungkinkan Dengan jumlah masyarakat yang terpapar juga lumayan Akhirnya kita musyawarah kita bicarakan dimulai suatu ide Gimana kalau kita menciptakan suatu aplikasi untuk memudahkan kita hanya dengan satu nomor WA Tapi itu bisa berjalan tanpa kita harus bertatap muka akhirnya Muncullah kata-kata si Mangperang Walaupun pada dasarnya Burangrang itu Bu Kata-kata semuanya itu Mangperang Gitu ya dari pelayanan Mangperang Ngebangun oge Mangperang gitu Bu Jadi untuk pelayanan si Mangperang itu sistem aplikasi pelayanan pengaduan Burangrang Terkait ngebangun dia hayang Mangperang Hayu ngebangun Burangrang gitu Si Mangperang dan ini luar biasa Namanya juga ini kepikiran sekali ya Pak Mangperang juga gitu nama aplikasinya Sepertu itu Jadi memang pada saat itu pada saat Covid Jadi untuk mengurangi aktivitas juga ya Pak Untuk warga datang ke kantor juga Supaya nggak terlalu kontrak tetap muka Kadang-kadang orang mendefinisikan Mangperang beda Bu Kalau menurut Mangperang bahasa sunnah itu gede kawani Ini bukan gitu Bu Gede kawani kayak Ini cara sosialisasi terkait aplikasi ini bagaimana Pak kepada warga Pada saat itu apalagi Apakah memang melalui sosial media Apakah memang melalui mulut ke mulut Nah itu bagaimana Pak Oh gitu Dulu emang kita juga Bu Walaupun posisi susah kita untuk berkumpul Kita tetap harus Bu Kita pakai masker Kita sosialisasi Kita mengundang para pihak Seperti para pengurus RW Di sana kita memberikan sosialisasi Terkait apa itu si Mangperang Sistem kerjanya seperti apa Nah setelah kita memberikan gambaran kinerjaan seperti apa Nanti mereka akan mensosialisasikan kembali Bu Sisi bertautan gitu Bu ya Dari RW ke RT, RT ke masyarakat Gitu karena Kalau di nomor Mangperang itu kalau dibuka Bu Jadi warga itu sudah tidak usah menanyakan Apa sih persyaratan bikin kakak Apa sih persyaratan bikin kelakuan baik Di situ tinggal klik aja nomor tersebut Nanti muncul Bu Persyaratan gitu Jadi warga itu tinggal datang Kalau dulu sih lebih Lebih gampang Bu Gitu Warga tinggal ke RW Nanti dibukain nomor tersebut Nanti kirim secara PDF aja Bu Persyaratan masuk Kita periksa Periksa Bu ya Itu setelah komplit Kita tantangan Kita kirim PDF Dan warga bisa nyetak sendiri sebetulnya Wah Gitu Jadi memang sangat mempermudah Sekarang untuk warga Betul Dan ini masih berjalan sampai sekarang ya Pak ya Alhamdulillah berjalan dengan sekarang Masih berjalan ya Gitu Bu ya Sekarang masih terus Bu Gitu Karena itu harus Bu Gitu ya Karena kita pelayanan harus cepat Bu Betul Betul Jadi memang memanfaatkan teknologi juga ya Pak Betul Karena sekarang udah zamannya ya Bu Jangan ketinggalan ya Pak ya Kalau mulut bahasa dulu Mulut bahasa sunnah Kita bukan jaman ngingki Nah betul Kita jaman Ya betul Jadi memang sekarang tuh upload Kaka dokumennya kan bisa langsung di HP ya Pak ya Betul Tidak usah ke kantor dulu Aduh Belum jauh Belum mengkos Abis ini Harus yang panas gitu ya Jadi memang sangat mempermudah sekali Wah terima kasih Bapak Sama-sama Inovasi aplikasi ini Bener-bener sangat mempermudah untuk warga Pastinya Baik Nah Bapak Seperti yang kita ketahui Bahwa nih di Kelurahan Burangrang tuh banyak sekali Bapak kuliner Bisa dibilang dari ujung ke ujung tuh wah kuliner banyak sekali Dan pastinya banyak dong Pak UMKM juga gitu Nah ini ada berapa Pak UMKM yang ada di Kelurahan Burangrang Terima kasih Bu Terkira masalah UMKM kita Waktu 2023 kita juga melakukan pendataan Bu Kita kerjasama dengan kelembagaan yang ada di kita yaitu LFPM Oke Pendataan bahwa jumlah UMKM di Kelurahan Burangrang itu antara 300-400 Lumayan gitu Bu Itu memang banyak sekali Pak Betul Nah emang untuk masalah UMKM ini Saya juga ada konsep Bu Lagi kita Untuk mempermudah gitu Karena Kita juga pengen tahu cara mengembangkan mereka Mereka hanya bukan bersifat Produksi aja Bu ya Melatih-melatih Tapi kan Bangsa pasar tidak ada gitu Betul Makanya saya juga dengan Staff yang ada di Burangrang ini Membuat ada semacam aplikasi juga Bu Sebetulnya Gitu ya Yang namanya aplikasi apa Media informasi UMKM berbasis Google Maps Seberu Bu Jadi misalnya Ibu Pengen mencari tempat makan misalnya Baso Malang Ibu nggak tahu tinggal datang ke sini Pak kalau Baso Malang dimana Tinggal kita tulis Baso Malang Langsung lokasi Gitu Bu Tahu gitu Baik Nah lalu Pak dari sekian banyaknya Apalagi tadi Bapak bilang Sampai 300 lebih Betul Untuk UMKM yang ada di Keluaran Bu Orang-Orang ini Apakah ada pembinaan Pak Dari awal dari tahun 2022 itu sampai sekarang Pak? Ada Bu Ada pembinaan Malah kita juga berapa kali kerjasama dengan KADIN Dengan KADIN dan BJB juga Bu Malah kita mengasihkan peluang pada UMK itu Sampai kita membuat atau mereka sampai pembuatan izin NIB Bu Jadi rata-rata Alhamdulillah sudah hampir sekitar 80% sampai 85% mereka sudah punya NIB Jadi mereka bisa kerjasama dengan kita juga Kegiatan-kegiatan karena sudah terdaftar Betul Jadi memang dibantu juga ya Pak Betul Dan pastinya untuk pemasarannya juga ya Pak Contohnya ada satu Bu sini Nah ini produk UMKM kita Bu Apa Pak? Surabi Unyu Bu Wow Nah ini Bu produk kita Surabi Unyu Boleh dicoba nanti Bu Ini produk UMKM kita Bu Surabi Unyu Gitu Ini UMKM dari RW 0 Jadi memang ini yang unggulnya Surabi Unyu Pak? Atau mungkin hitsnya Gongnya gitu ya Oh betul Kalau yang kafe-kafe memang sudah biasa Bu Sudah biasa Apalagi disini sudah banyak sekali ya Pak Yang kurang-kurang kafe-kafe Atau rumah yang dijadikan kafe apa ya Betul 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 4 Apa itu Pak? Nah nanti pas kegiatan-kegiatan pokoknya atau kegiatan pekat departing nemitikasi Have balancing untuk mengisi Kencen 2000 komposisinya nanti dipgunakan untuk membuat makanan dibuat makanan �valita nanti akan dibagikan ke balita-balita yang stunting Oh tiang itu Bu Mohon maaf Bapak, ini memang sudah jelas stunting, ada jumlahnya atau baru terindikasi Pak? Kebanyakan indikasi Bu, indikasi awalnya kemarin sebelum kita program ini berjalan Bu, lumayan stunting kita hampir ada 23, sekarang Alhamdulillah berdasarkan informasi ada sekitar 7 Bu, 7 udah turun 7, mudah-mudahan Bu ya. Ya, 2025 sana ke depan kurang-kurang zero stunting, entah itu yang stuntingnya ataupun terindikasinya semoga tidak ada ya Pak ya, jadi semuanya sehat, Alhamdulillah, gitu. Banyak sih Bu kalau berbisa inovasi kita juga, ada budik damber Bu, budik damber, budidaya ikan lele dalam ember, gitu. Di buruan saya ya Pak? Di buruan saya, betul, di depan juga banyak ember. Baik-baik, ini Pak Marki Bandung uniknya, keluaran kurang itu banyak singkatan-singkatan gitu, jadi saya, apa ini Pak? Tapi memang unik sih, jadi memang dalam inovasi aplikasinya menggunakan singkatan, jadi itu luar biasa Bapak. Menurut saya sangat kreatif, jadi tadi juga ada budidaya lele, lalu barangkali ada lagi Bapak? Nah mungkin itu dulu, itu dulu ya. Itu dulu ya, baik-baik, luar biasa. Karena kalau sini aja Bu, untuk karang taruna, Alhamdulillah Bu, guyub kalau di sini Bu. Karang tarunanya juga nih, baik. Guyub, karang taruna, kalau nggak salah tiap hari Sabtu, Minggu. Di awalnya ada kegiatan Bu, yaitu banyak latihan nari, di sini juga ada latihan untuk Mbak Pagban, Manten juga di sini pada latihan. Oh jadi keseniannya juga jalan ya Pak ya? Jalan, Alhamdulillah. Nah itu salah satu potensi juga betul Bapak? Betul, nah di sana juga ada bu profil, ibu kalau pengen lihat ambil, bahwa kita ada kegiatan per tiga tahun sekali Bu. Apa itu Pak? Gitu Bu, kita beda dengan mungkin lah boleh beda, tapi nggak tahu ya Bu ya, bahwa di Kelurahan Burang Rang itu untuk pelantikan RTRW aja beda Bu. Bagaimana Pak, bedanya? Lebih meriah gitu Pak? Betul Bu, di Kelurahan Burang itu pemilihan RTRW serentak Bu. Wow, gitu ya. Jadi tidak estapet langsung sekaligus Bu, gitu ya. Untuk kemarin aja waktu tahun 2000, untuk masa jabat 2023 sampai 2006, kita beda Bu. Yaitu para pengantin RTRW, RTRW terpilih, RTRW itu untuk RTRW Bu, kita diiri di apa? Di apa namanya Bu? Mapak pengantin. Sampai dia di puter-puter sekelurahan Burang Rang Rang, untuk pengantin RTRW-nya itu pakai Delman Bu. Wow, seru. Namanya apa? Diarak ya Bu ya? Diarak? Diarak gitu Bu. Masya Allah seru banget. Untuk RTRW, kita pakai ngodong-ngodong Bu. Gitu, profil ada di sini Bu. Seru banget. Jadi warga juga bisa ikut menyaksikan ya Pak ya? Dan menurut saya itu bisa dibilang untuk perkenalan juga Pak, kepada warga-warga. Karena ini banyak sekali Pak, warga atau masyarakat yang gak tahu RT-nya yang mana, RW-nya yang mana. Jadi memang menurut saya ini ajang yang bagus, bukan ajang sih. Apa ya bisa dibilang ide yang bagus untuk memperkenalkan RT atau RW kepada masyarakatnya. Betul Bu, karena mereka berhias pakai baju-baju adat Sunda Bu. Adat Sunda. Pas langsung ke lokasi mereka langsung disambut dengan yang namanya mampak pengantin itu Bu. Iya, arak-arakan ya. Itu, ke lokasi nari, disambut, nari, Bu ke lokasi gedung tersebut Bu. Luar biasa, seru sekali. Jadi warga juga bisa arak-arakannya dan bisa melihat. Betul Bu. Ya, ramean juga ya Pak ya. Betul, dengan ciri khas pakai masing-masing. Luar biasa, luar biasa. Baik. Ya, semoga pastinya semakin kompak ya Pak. Amin, 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 amin. Khususnya warga dari Kelurahan Burang Rang sendiri. Amin, amin, amin. Baik. Bapak, terakhir nih, ajakan Bapak untuk mengembangkan UMKM dan kuliner yang ada di Kelurahan Burang Rang. Silahkan Bapak. Terima kasih untuk terkait masalah UMKM ini. Saya mengajak pada segenap masyarakat yang ada di Kelurahan Burang Rang untuk selalu meningkatkan dan melahirkan produk-produk yang berbeda sehingga bisa bersaing dengan yang lain dan bisa mengangkat nama baik Kelurahan Burang Rang. Jangan selalu, jangan menyerah, jangan pantang mundur. Selalu semangat untuk bisa menciptakan hal-hal yang baru. Karena yang dapat mengangkat produk-produk UMKM yang ada di Burang Rang ini hanya warga Burang Rang. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Semangat terus. Dan semoga nih, desinasi wisata kuliner yang ada di Kelurahan Burang Rang ini semakin berkembang, semakin maju dan dikenal orang. Karena ini, Kelurahan Burang Rang ini Pak, look kulinernya salah satu menjadi apa ya? Kalau kita bingung nih Pak, mau makan apa ya? Bingung makan apa? Itu solusinya datang ke Burang Rang, Pak. Betul. Karena memang saking banyaknya pilihan warga Bandung, saking banyak pilihan dan wah ini bermacam-macam. Jadi kita selalu menemukan solusi untuk makan di situ. Apalagi di sini ada makan yang terkenal, Bu. Apa Pak? Orang pada kenal, yaitu Lotek Macan. Wow, kita belum nyoba. Ibu sudah tahu Lotek Macan ya? Saya belum coba sih Pak, cuma memang pernah mendengar. Nah ini kebetulan di Kelurahan Burang Rang, Bu. Ada ya? Samping Kelurahan, Bu. Wow, ini Pak Lurahnya makannya Lotek Macan terus kayaknya nih. Baik, baik. Yaudah Bapak, semangat terus pastinya dan sehat selalu, Bapak. Amin, amin. Semoga yang sedang dijalankan, diberi kemudahan dan dilanjarkan. Amin, amin. Amin, atur nukun. Sampai, amin. Baik. Wargi Bandung cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskom Info Kota Bandung. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Presented by Humas Kota Bandung Sub indo by broth3rmax